Selamat datang di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Selamat datang di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Prof. Dr. Ingenyur Aminuddin Manekandari MSI, mewakili seluruh sivitas akademika dan keluarga besar Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 dan Dies Natalis Universitas Haloleo yang ke-40, semoga Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan ikut tunggu, tangguh, dan tumbuh bersama WHO dan NKRI. Insya Allah bersama kita bisa, dari kita untuk semua. Mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Untuk kita mewujudkan visi Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, yaitu menjadi Fakultas yang unggul di Asia Pasifik pada bidang kehutanan dan lingkungan yang berbasis restorasi ekologis pada wilayah, perdesaan, besisir, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan pada tahun 2045. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan telah berdiri sejak tahun 2012 yang memiliki visi misi yang merupakan tindak lanjut dari visi Universitas Haloleo. Pendirian Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan diawali dengan program studi manajemen hutan pada jurusan Kehutanan. Jurusan kami memiliki empat minat atau bidang konsentrasi keilmuan, yaitu manajemen hutan, silvicultur atau budidaya hutan, teknologi hasil hutan, dan konservasi sumber daya hutan. Jurusan Kehutanan memiliki visi menjadi prodi yang unggul dalam bidang kehutanan berbasis restorasi ekologis secara berkelanjutan di wilayah Hualase. Jumlah alumni sampai saat ini yaitu ada sekitar 680 orang dan jumlah mahasiswa yang aktif sekitar 650 orang. Pada tahun 2013, terbentuk program studi ilmu lingkungan pada jurusan ilmu lingkungan. Keunggulan program studi ilmu lingkungan UHO sesuai dengan visi prodi bahwa pada tahun 2022-an menjadi program studi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kerdas dan memiliki kompetensi di bidang pengolahan lingkungan di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Tentunya, kita jawab visi ini dengan kurikulum dalam proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami bukan saja secara nasional, tapi kita harapkan secara mendunia. Kami ini spesifik berdasarkan karakteristik wilayah yang fokus kepada pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Adapun fasilitas yang terdapat pada Fakultas Perjutanan dan Ilmu Lingkungan meliputi Laboratorium Ruangan dan Lapangan Ruang Rapat Dosen Ruang Kelas Yang Nyaman Perpustakaan Aula Tempat Ibadah Gazebo Rumah Persemayan Dan Tempat Parkir Yang Luas WHO Bisa Jagat Kita Bersama Kita Bisa Dari Kita Untuk Semua Terima kasih Terima kasih.